Jalan Raya Sumedang Diakibatkan hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat selama 3 jam. Jalan yang terendam air tersebut berada di Desa Ranggon, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Banjir yang merendam jalan mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Bahkan kendaraan dari dua arah harus bergantian melintas. Ketinggian air diperkirakan mencapai 50 cm. Jika hujan deras terus-menerus, ketinggian air dipastikan mencapai 1 meter dan merendam rumah yang ada di sekitarnya. Kepala Desa Ranggon, O.O. Sumantri mengatakan, wilayah tersebut sudah menjadi langgaran banjir sejak 3 tahun yang lalu. Banjir disebabkan oleh sistem drainase yang buruk. Pihak Desa dan Kecamatan sudah melaporkan hal tersebut ke dinas terkait. Namun hingga saat ini belum ada penanganan dan tindak lanjutnya. Kalau setiap hujan ringan atau gede, sudah terjadi banjir rawan. Penyakitnya paling drainasenya kurang baik lah, terlalu dangkal. Sudah 4 tahun. Pihak Desa berharap, dinas terkait segera meninjau dan melakukan perbaikan, karena sudah bertahun-tahun masih belum ada tanggapan serius.